Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sholalohu alaihi wassalam. Di antara murid-murid Syaihona Holil yang terkenal. 1. Kiai Haji Hashim Asyari, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. NU, bahkan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional, banyak kisah hidup beliau yang ikut membantu melawan Belanda dan Jepang. 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Asembagus, Situ Bondo. Pesantren ini sekarang memiliki belasan ribu orang santri sekaligus sebagai pesantren rujukan di Jawa Timur. 3. Kiai Haji Wahab Hasbuloh, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Beliau pernah menjabat sebagai Rais AAMNU, tahun 1947-1971. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Denanyar, Jombang. 5. Kiai Haji Maksum, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Rembang, Jawa Tengah. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Rembang. Beliau juga dikenal sebagai Mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibris, sebanyak tiga jilid tebal berhuruf Jawa Pagon. 7. Kiai Haji Muhammad Siddiq, pendiri sekaligus pengasuh pesantren Siddiqiyah, Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, Genggong. 9. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. 9. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri, pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. 10. Kiai Haji Abdullah Mubarok, pendiri, pengasuh pondok pesantren Surialaya, kini dikenal juga menampung pengobatan paramorfinis. 11. Kiai Haji Asyari, pendiri, pengasuh pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. 12. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri, pengasuh pondok pesantren Aste Tinggi, Kebun Agung, Sumenep. 13. Kiai Haji Aliwafa, pendiri, pengasuh pondok pesantren Temporejo, Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu Nahu dan Sorof. 14. Kiai Haji Toha, pendiri, pengasuh pondok pesantren Bata-Bata, Pamekasan. 15. Kiai Haji Mustafa, pendiri, pengasuh pondok pesantren Macan Putih, Belambangan. 16. Kiai Haji Usimuni, pendiri, pengasuh pondok pesantren Pandean Sumenep. 17. Kiai Haji Karimullah, pendiri, pengasuh pondok pesantren Curah Damai, Bondowoso. 18. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. 19. Kiai Haji Munawir, pendiri, pengasuh pondok pesantren Krapyak, Yogyakarta. 20. Kiai Haji Hozin, pendiri, pengasuh pondok pesantren Buduran, Sidoarjo. 21. Kiai Haji Nawawi, pendiri, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. 22. Pesantren ini sangat berwibawa. Selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. 23. Seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat subhat. 22. Kiai Haji Abdul Hadi, lamongan. 23. Kiai Haji Zainuddin, nganjuk. 24. Kiai Haji Maksum, lasem. 25. Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah, Tulungagung. 26. Kiai Haji Zainul Abidin, keraksan Probolinggo. 27. Kiai Haji Munajat, kertosono. 28. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim, rejoso jombang. 29. Kiai Haji Muhammad Anwar, pacul goang, jombang. 30. Kiai Haji Abdul Majid, bata-bata, pamekasan, madura. 31. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itzbat, banyuwangi. 32. Kiai Haji Muhammad Tahir Jamaluddin, sumber gayam, madura. 33. Kiai Haji Zainur Roshid, kironggo, bondowoso. 34. Kiai Haji Hasan Mustafa, garut Jawa Barat. 35. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, gresik. 36. Kiai Haji Said Ali Bafakih, pendiri, pengasuh pesantren loloan Barat, negara, Bali. 36. Itulah beberapa murid atau santri dari Syaihona Kolil Bangkalan yang cukup terkenal. 37. Wibawa dan memiliki pondok pesantren yang berdiri hingga saat ini. 38. Tentunya mereka adalah santri pilihan sehingga bisa menjadi ulama besar. 39. Walauhu alam bisawab. 40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 39. Walauhu alam bisawab.